Assalamualaikum, makasih ya udah mengklik video ini hari ini aku masak simple aja ini ikan tongkol, aku masak pakai bumbu bali ya ini rasanya itu enak banget loh teman-teman bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam-dalam ikannya ya untuk bahan dasarnya, ini aku pakai ikan tongkol, udah dicuci bersih ya terus untuk menghilangkan bau amisnya, ini aku keceri pakai jeruk nipis terus nanti udanya biarkan dulu sebentar ya teman-teman baru itu dicuci bersih lagi sampai hilang biji-biji jeruk nipisnya ini ya untuk bahan bumbu yang dihaluskan, ini aku pakai 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih, jahe, kemiri, terus cabai merah ya kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera untuk bahan bumbunya ini aku ulek aja ya teman-teman kalau teman-teman ingin lebih praktis lagi, silakan di blender ya sesuai keinginan hati aja terus kalau bumbunya udah selesai dihaluskan kemudian panaskan minyak, tumis bumbunya sampai nanti matang dan tanah ya sampai aroma harum dari bumbunya keluar tambahkan juga daun salam, daun jeruk ini juga aku tambahkan kunyit bubuk ya teman-teman kurang lebih ini aku pakai 1 per 4 bungkus aja nah kalau bumbunya udah matang dan tanah, aroma harumnya juga udah tercium ya baru itu tambahkan air terus tambahkan juga 1 per 4 bungkus kaldu bubuk ya 1 sendok makan garam ya atau secukupnya, sesuai selera aja ya teman-teman aduk-aduk dulu sebentar sampai garamnya sama bumbunya tersampur merata ya baru itu masukkan ikannya udahnya baru itu tutup, masak lagi kurang lebih ada 15 menit ya seperti ini, ini udah matang ya teman-teman aroma harumnya udah tersium banget tapi ini aku kuahnya mau agak garing lagi ya sampai nanti dia nyemek-nyemek kalau teman-teman ingin seperti ini aja udah bisa ya, udah matang setelah kuahnya nyemek-nyemek seperti ini kemudian jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini ikan tongkol bumbu balinya udah matang ya siap untuk disajikan untuk teman-teman silahkan mencoba ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih